Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SBM PTN Matematika IPA tentang persamaan kuadrat. Untuk soalnya diingatkan kembali, teman-teman bisa download di website www.bimbinganalumniui.com dan ini soal yang ke-6. Jika persamaan kuadrat X kuadrat dikurang NX ditambah 3 dikurang N sama dengan 0, memiliki akar-akar yang negatif, maka batasan nilai N yang sesuai adalah. Untuk jawab soal ini, pertama kita tulis kembali persamaannya, dan di sini kita tentukan nilai A-nya berarti 1, kemudian nilai B-nya ini negatif N, dan nilai C-nya berarti ini 3 dikurang N. Kemudian, karena di sini memiliki akar-akar negatif, bayangin pada saat X1-nya negatif ditambah dengan X2-nya yang negatif, maka hasilnya akan tetap negatif. Sehingga X1 ditambah X2-nya akan lebih kecil dari 0. Nah, X1 ditambah X2 ini kan rumusnya negatif B per A ya. Ini negatif N dibagi 1, berarti negatif ketemu negatif, kan gitu ya, maka jadi positif. Maka N-nya lebih kecil dari 0. Ini yang pertama. Kemudian, kalau misalkan kita kali negatif, kita kali dengan negatif, maka hasilnya kan akan positif. Sehingga X1 dikali X2 itu akan lebih besar dari 0. Nah, X1 kali X2 itu kan C per A ya. C-nya yang ini. 3 dikurang N dibagi 1, berarti tetap. 3 dikurang N lebih besar dari 0. Kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan, berarti ini negatif N lebih besar dari negatif 3. Nah, karena yang kita cari adalah N, maka ini negatif 1-nya kita pindah. Dan di sini teman-teman harus ingat, kalau kita membagi dengan negatif, maka tanda pertindah samaan berubah. Jadi, N lebih kecil dari negatif 3 dibagi negatif 1, maka 3. Kemudian, diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, rumus diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4 AC ya. Karena ini lebih besar atau sama dengan 0, maka kita tulis lebih besar atau sama dengan 0. Kita sustitusikan nilai B-nya, ini negatif N dikuadratkan, kemudian dikurang 4 dikali A, berarti dikali 1. C-nya ini kita kali dengan 3 dikurang N, lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian ini kalau kita kuadratkan, berarti jadi N kuadrat, lalu ini negatif 4 kali 1, negatif 4, kalikan dengan 3, berarti negatif 12. Kemudian negatif 4 kali 1, negatif 4, kalikan dengan negatif N, berarti positif 4N. Lebih besar atau sama dengan 0. Kita susun, persamaan kuadratnya menjadi N kuadrat, ditambah 4N, dikurang 12, lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, cari berapa kali berapa hasilnya negatif 12, dan kalau di jumlah harus jadi 4. Kita dapat angkanya negatif 2 dan 6. Nah, maka pembuat 0-nya, ini berarti N-nya 2 ya, kemudian N-nya negatif 6. Kita buat garis bilangan. Karena ini ada sama dengannya, maka gunakan bulatan penuh. Jadi, di sini negatif 6, di sini 2. Kita uji untuk menentukan tanda ya. Kita ambil di sini misalkan negatif 7, berarti negatif 7 dikurang 2, negatif, negatif 7 tambah 6, negatif. Negatif kali negatif, positif. Di sini ada 0, berarti 0, 0. Di sini negatif kali positif, berarti negatif. Nah, di sini ada angka 3. Ini positif, ini positif, maka jadi positif. Karena di sini lebih besar, maka yang kita ambil yang positif. Sehingga penyelesaiannya, dari negatif 6 ke kiri, dan dari 2 ke kanan. Ini penyelesaian yang ini. Nah, sekarang kita gabung. Di sini kan tadi disebutkan N-nya lebih kecil dari 3. Kita anggap 3 berarti ada di sini ya. Lebih kecil berarti ke kiri. Sehingga ini menggunakan bulatan kosong, karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Nah, maka dari sini ke kiri. Gitu. Kemudian yang ini, satu lagi ini tadi. N lebih kecil dari 0. 0 ada di sini ya. Ini juga sama, gunakan bulatan kosong. Karena tidak ada sama dengannya. Karena lebih kecil dari 0, maka ke kiri. Gitu. Nah, di sini tinggal kita ambil irisannya. Maka irisannya ada di sini nih. Dan negatif 6-nya berarti kita bawa. Sehingga penyelesaiannya adalah N lebih kecil atau sama dengan negatif 6. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jika X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 7. Dan X1 dikali X2 sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah. Oke, pertama di soal diketahui ini ya. X1 per X2 ditambah X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 7. Ini kalau kita operasikan menggunakan konsep pecahan. Kita harus samakan dulu penyebutnya kan. Nah, kalau kita samakan penyebutnya berarti X1 dikali X2. Gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian cara menghitungnya, gunakan konsep pecahan ya teman-teman ya. X1 kali X2 dibagi X2 berarti kan X1 kalikan dengan X1. Maka di sini X1 kuadrat. Ini juga sama. X1 dikali X2 dibagi X1 berarti kan X1 kalikan dengan X2. Maka X2 kuadrat sama dengan 7. Gitu ya. Nah, karena ini penyebutnya udah sama. Kita bisa jumlahkan pembilangnya. Jadi bisa kita tulis X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 dikali X2 sama dengan 7. Nah, gini kan. Di soal disebutkan bahwa X1 dikali X2-nya adalah 1. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kalau dibagi 1, ya tetap aja kan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sehingga bisa kita tulis X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 7. Nah, karena di sini kita ditanyakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2. Maka kita bisa gunakan rumus ini. X1 ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 X1 dikali X2. Ini tinggal dikalikan saja ya. Nah, sekarang. X1 ditambah X2 kuadrat sama dengan tadi, ini udah ada nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya itu 7. Kita ganti aja nih. Yang ini berarti jadi 7. Kemudian ditambah 2 kali X1 kali X2. Nih, X1 kali X2-nya kan 1. Maka ini ditambah 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1 kan 2 tambah 7 berarti 9. Nah, maka X1 ditambah X2 kuadratnya itu adalah 9. Kalau ini kita hilangkan pangkatnya, maka ini kita akarkan. Nah, maka X1 ditambah X2 itu bisa positif 3, bisa negatif 3. Kalau kita ambil positif 3 misalkan. X1 ditambah X2-nya positif 3. Kemudian ini X1 kali X2-nya kan 1 ya. Nah, rumus persamaan kuadrat itu kan X kuadrat dikurang X1 dikali X2. X ditambah X1 dikali X2 gitu ya. Sama dengan 0. X1 ditambah X2-nya ini 3. Kita substitusikan aja. Berarti jadi X kuadrat dikurang 3X. Nah, ditambah ini 1. Sama dengan 0. Nah, ini belum ada ya. Jawaban ini nggak ada di option. Maka kita coba yang ini. X1 ditambah X2-nya negatif 3. Ya. Kita substitusikan ke rumus ini. Berarti X kuadrat. Nah, ini dikurang negatif 3. Dikurang negatif berarti kan ditambah. Maka ditambah 3X. Ini ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ternyata jawabannya yang A. Bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat P ditambah 1 X kuadrat. Dikurang 2PX sama dengan P ditambah 1 adalah. Nah, ini kalau P ditambah 1-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti jadi P ditambah 1 dikali X kuadrat dikurang 2PX. Dikurang, kita kurung ya. Dalam kurung P ditambah 1 sama dengan 0. Gini kan. Nah, di sini berarti A-nya P ditambah 1. C-nya negatif P ditambah 1 kan gitu ya. Nah, untuk menentukan akarnya. Kita bisa gunakan ini. X1 dikali X2. Itu kan sama aja dengan C per A. C-nya berarti ini negatif dalam kurung P ditambah 1. Sedangkan A-nya P ditambah 1. Kalau kita bagikan ini P tambah 1 bagi P tambah 1 kan 1 ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Kalau X1 dikali X2-nya negatif 1. Berarti X1 dikali X2 itu lebih kecil dari 0. Kalau X1 dikali X2 lebih kecil dari 0. Maka ini real berlawanan tanda. Kenapa berlawanan tanda? Ya, karena kalau berlawanan tanda itu maksudnya yang satunya ada positif, yang satunya ada negatif ya. Kalau positif x negatif itu kan negatif. Nah, sedangkan negatif itu lebih kecil dari 0. Kalau misalkan real dan sama, kalau menggunakan ini kan akan lebih besar ya. Yang negatif pun sama, yang positif pun sama. Sehingga untuk soal ini jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika akar-akar persamaan kuadrat X2 dikurang dalam kurung A tambah 2X ditambah 4 sama dengan 0 adalah kuadrat. Dari akar-akar persamaan kuadrat 2X2 dikurang 6X tambah B sama dengan 0. Maka nilai A dan B berturut-turut adalah, jadi ini ada 2 persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat yang pertama dan ini persamaan kuadrat yang kedua. Nah, kita baca lagi soalnya. Akar-akar persamaan kuadrat yang ini nih, adalah kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat 2X2. Nah, ini nih, berarti kita bisa mulai dari sini nih, 2X kuadrat dikurang 6X tambah B. Kalau kita tentukan X1 ditambah X2-nya, itu kan negatif B per A. Di sini B-nya negatif 6, berarti negatif dari negatif 6 dibagi 2 gitu ya, maka 3. Kemudian, karena di soal disebutkan kuadrat dari akar-akar ini, berarti ini bisa kita tulis X1 kita kuadratkan, ditambah X2 kita kuadratkan. Kalau untuk rumusnya sama ya, ngeliat yang ini berarti bisa kita tulis negatif B per A. Nah, di sini B-nya negatif dalam kurung A ditambah 2, negatif ketungan negatif positif, berarti kan A ditambah 2 dibagi 1. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya adalah A ditambah 2 gitu. Kemudian, X1 dikali X2-nya berarti C per A, ini C-nya B, A-nya 2 berarti B per 2. Nah, sehingga di sini, X1 kuadrat dikali X2 kuadrat itu sama aja dengan 4 dibagi 1 kan, maka 4. Nah, kita bisa tentukan dulu nih, X1 kuadrat dikali X2 kuadrat itu bisa kita tulis X1 dikali X2 kuadrat, sama dengan 4 gitu kan. Maka, X1 dikali X2 sama dengan akar kuadrat dari 4. Nah, maka X1 dikali X2-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Kita misalkan X1 kali X2-nya negatif 2, berarti ini B per 2, nah maka B-nya tinggal negatif 2 kali 2 kan. Maka B-nya negatif 4. Ini yang pertama. Tetapi kalau lihat di option ya, ini kan A dan B berturut-turut, ini nggak ada yang negatif 4. Berarti kita nggak usah pakai yang ini. Kita coba ya, 2. Berarti kan B-nya adalah 4. Nah, ini ada 2 kemungkinan, ini bisa A, bisa D. Untuk option-nya ya, kalau kita lihat dari option-nya. Nah, untuk menentukan A-nya gimana? Untuk menentukan A-nya bisa kita gunakan rumus ini, X1 ditambah X2 kuadrat, sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ditambah 2 kali X1, kali X2. Nah, X1 ditambah X2-nya ini, 3 kan, kita kuadratkan. Kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya ini, A ditambah 2, kemudian ditambah 2 kali 2, berarti ya. X1 kali X2-nya kan tadi kita ambil yang 2, berarti. Nah, ini 3 kuadrat berarti 9, ini 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 2, 6, berarti A ditambah 6. Nah, 6-nya tinggal dipindah ke kiri kan, sehingga A-nya 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 berarti 3. Jadi, A-nya 3 dan B-nya 4, maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jika sin teta dan cos teta adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka hubungan yang benar dari hal di bawah ini adalah. Jadi, di soal diketahui, X1-nya sin teta, kemudian X2-nya cos teta. Kemudian, persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, pertama kita tahu bahwa X1 ditambah X2 itu sama aja dengan negatif B per A kan? Kalau kita lihat ini kan berarti negatif B per A. Nah, X1-nya di sini sin teta, bisa kita ubah nih. Berarti sin teta ditambah X2-nya cos teta itu sama aja dengan negatif B per A. Ini yang pertama. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Karena di sini X1-nya sudah diketahui, yaitu sin teta, X2-nya cos teta, kita bisa substitusikan akarnya ke persamaan. Sehingga pada saat X1-nya sama dengan sin teta, kita ganti aja nih. X-nya jadi sin teta. Sehingga AX kuadrat menjadi A dikali sin kuadrat teta. Dan BX menjadi B dikali sin teta. Ditambah C sama dengan 0. Kemudian, kita substitusi X2-nya. Nah, pada saat X2-nya sama dengan cos teta, berarti A dikali cos kuadrat teta, ditambah B dikali cos teta, ditambah C sama dengan 0. Nah, kita eliminasi agar bisa dieliminasi. Ini kan sin kuadrat teta, ini cos kuadrat teta. Cos kuadrat teta ini bisa kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri. Yaitu sin kuadrat teta ditambah cos kuadrat teta sama dengan 1. Lihat sini ya. Nah, cos kuadrat teta, kalau kita mau nyari cos kuadrat teta, berarti sin kuadrat teta kita pindahkan. Sehingga cos kuadrat teta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat teta. Jadi, yang ini bisa kita ubah menjadi A dikali 1 dikurang sin kuadrat teta, ditambah B dikali cos teta, ditambah C sama dengan 0. Ini bisa kita kalikan. A kali 1 A, A kali negatif sin kuadrat teta, berarti negatif A sin kuadrat teta. Ditambah B cos teta, ditambah C sama dengan 0. Nah, yang diubah sebetulnya boleh yang ini, boleh juga yang ini. Misalkan sin kuadrat teta-nya kita ubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat teta. Boleh, terserah teman-teman tuh. Nah, untuk bentuk yang ini, sekarang kita lanjutkan dulu. Berarti kita eliminasi. Yang ini kita tulis nih, A sin kuadrat teta ditambah B dikali sin teta ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang ini, A dikurang A sin kuadrat teta ditambah B dikali cos teta ditambah C sama dengan 0. Kalau mau kita eliminasi nih, biar ini hilang, berarti kita kurang apa kita tambah nih? Tentu kita tambah ya. Kalau dikurang jadi 2A sin kuadrat teta, kan gitu. Maka di sini harus kita tambah. Jadi, ini A kalau ditambahkan, anggap aja 0 tambah A, berarti kan A ya. Kemudian ini A sin kuadrat teta dikurang A sin kuadrat teta, berarti ini kita coret, karena ini jadi 0. Kemudian ini B sin teta ditambah B cos teta, ya tinggal tulis. Berarti ditambah B sin teta ditambah B cos teta, kemudian C tambah C berarti 2C sama dengan 0. Kemudian ini A, yang ini B sin teta ditambah B cos teta bisa kita faktorkan, atau bisa kita tulis seperti ini. Ditambah B dikali sin teta ditambah cos teta, ditambah 2C sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman tinggal ubah sin teta ditambah cos teta-nya dengan ini. Negatif B per A, jadi kita tulis A ditambah B dikali negatif B per A, ditambah 2C sama dengan 0. Paham ya? Nah, agar ini tidak dalam bentuk pecahan, maka kita kalikan dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya A, berarti kita kalikan dengan A. A kita kalikan dengan A, berarti A kuadrat. Kemudian B kali negatif B, berarti negatif B kuadrat. Ya, kalau kita kalikan A, berarti ini A-nya bisa dicoretkan, sehingga ini dikurang B kuadrat. Kemudian 2C kalikan dengan A, berarti ditambah 2AC sama dengan 0. Tinggal kita sesuaikan dengan opsion-nya. Nah, ternyata di opsion-nya nggak ada tuh yang B kuadratnya yang negatif, nggak ada tuh. Berarti biar ini jadi positif, gimana? Kita pindah, ruaskan. Berarti A kuadrat ditambah 2AC sama dengan B kuadrat. Jadi, untuk soal nomor 10, jawabannya A. Bisa ya, teman-teman ya? Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.